Intro Kembali lagi di Duit Dunia Wira Usaha Tabalong Yang muda Yang berwira usaha Ya ini ibu-ibu masih semangat ya Insya Allah Malam Jumat ya Malam-malam ya Udah izin suami bu Sekali-sekali ya bu Ini gimana nih caranya Menentukan harga jual Apa yang harus dilakukan Pebisnis pemula nih untuk menentukan harga jual Oke jadi Sebelum kita menentukan harga produk kita berapa Kita harus bisa Memenuhi cara-cara atau dengan istilah meningkatkan konversi Meningkatkan konversi Meningkatkan konversi Itu dilakukan sebelum kita menentukan harga Ya Oke Yang pertama adalah memasarkan produk Di target pasar yang tepat Ya jadi target pasarnya siapa nih Anak muda Ibu-ibu Remaja putri Atau anak-anak Anak-anak Ya Umur berapa Itu harus-harus Tepat Harus ditentukan dulu itu ya Iya Kemudian Strategi harga Nah itu baru nanti Strategi harganya biasanya Mereka dengan usia Sesuai target kita itu tadi Berapa sih biasanya kemampuannya Kemampuan ekonominya berapa Ya Kemudian Relasi distributor Nah ini biasanya kalau kita ingin memasarkan Kalau pakai reseller Kalau pakai reseller Nah kalau pakai reseller Atau dropship Ya dropship Dan lain-lain Kita harus menentukan nih Kemudian pembagiannya berapa Misalnya mereka dapat Dari harga Harga yang kita jual Dapat Dapat apa semacam Poin kah Atau diskon kah Atau apa Ya Kemudian Yang Tidak kalau penting juga Timingnya harus tepat Ya Ketika kita ingin memasarkan produk kita Timingnya harus tepat Masa gimana tuh? Nah Misalnya sebentar lagi Bulan puasa Iya Nah bulan puasa Biasanya di bulan puasa Produk-produk apa yang Digemari Kalau bulan puasa itu Sirup-sirup Nah Produk-produk itu kue-kue Kemudian misalnya untuk di fashion Fashion itu biasanya ya Fashion-fashion muslimah Itu penjualannya akan meningkat Di bulan-bulan itu Karena apa? Karena biasanya Di bulan puasa Atau bulan ramadhan Orang-orang biasanya Tobat ya Enggak lebih ini ya Lebih religius gitu ya Kita bisa lihat Kalau di apa namanya Toko-toko baju muslim Untuk di pasar yang menjual Produk-produk muslimah Itu Biasanya meningkat Penjualannya di bulan-bulan Menegati ramadhan Pas ramadhan Ya karena itu momennya pas Timingnya pas Oh iya Penjualannya gitu Bahkan di bulan itu Enggak usah pakai diskon pun Insya Allah laris aja Apalagi pakai diskon Jualannya Apalagi kayak sekarang kan nih Mau pilpres ya Jadi ada baju-baju yang Hashtag Gitu-gitu Asik tuh Ya Ya Dari yang empat tadi nih Kak Apakah dari situ Kita sudah bisa menentukan Harga jual Bisa sebenarnya bisa Tapi harus Harus tahu dulu Harga itu apa Ya Artinya Konsumen ingin Membeli suatu produk Kita memberi harga Iya kan Nah harga itu apa Harga itu Adalah Value yang sebenarnya Konsumen harapkan Value itu Nilai yang Yang diharapkan Dari Produk yang kita jual Ya Kemudian Akan Si konsumen ini Mendapatkan Kepuasan atau tidak Yang puasnya Dengan Produk kita itu Nah Kepuasan itu Bisa didapat dari Nilai itu tadi Sesuai gak dengan Yang mereka harapkan Gitu Nah jika harga Sama dengan Nilai yang mereka harapkan Ya Langgannya senang dong Ya misalnya Maksudnya kualitasnya Ya kualitas Kemudian juga Dengan merek-merek Tertentu Seperti tadi yang dicontohkan Opas nih Karena harganya Segini Kualitasnya Sesuai Ya Konsumen senang Ya kan Kemudian Kalau harga Kurang dari Value Ya dari nilainya Pelanggan kecewa Konsumen kecewa Misalnya Harganya 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 Tidak sesuai yang diharapkan Kualitasnya lah Kurang bagus Ya kalau makanan Rasanya tidak sesuai Kemasannya sudah bagus Misalnya kemasannya sudah bagus Tapi rasanya Mengecewakan Oke Seperti itu Nah kalau harga Itu nilainya Lebih-lebih tinggi Dari value Maka pelanggan akan Lebih puas lagi Misalnya Harganya tergolong murah Tapi Manfaat nilai yang didapatkan itu Lebih tinggi Dari Si barang itu Pada Rata-rata umumnya Misalkan barangnya ini Bagus ya Terus Berkualitas lagi Kalau dipakai Nyaman Tapi harganya murah Misalnya gitu ya Maka pelanggan akan Puas Kalau gitu Nah makanya itu Jika pelanggan puas Mereka Akan mempromosikan kemana-mana Lewat Mulut ke mulut Oh ya mereka pasti bercerita ya Apalagi ibu-ibu nih Habis belanja ini Pasti Aku nih Mokar ini Semalam Ya itulah yang Makanya kalau sekarang Bisa Produk yang Viral Yang booming Itu harus memenuhi syarat itu dulu Itu Tapi juga Kurang Ada kurang Ininya sih Kalau Kalau produk terlalu Cepat booming Ada kekurangannya Kenapa? Apa yang kurang? Produk-produk yang viral Biasanya akan diminati pasar Ya Otomatis Orang banyak yang punya Ya Misalnya baju Yang lagi booming Model ini Orang banyak yang punya Misalnya Model Apa sempat Model Fashion Nisa Sabian Misalnya Ya kan Waktu itu Band Sabian Juga lagi-lagi booming Hampir semua Gadis-gadis Ini Ibu-ibu juga Ada yang model Ini Nisa Sabian Iya kan Iya Kamu kan model-model Gitu juga Yang model-model Apa namanya Panjang Panjang Itu Wah Nisa Sabian Apalagi pakai Gacamata Padahal Gak minus Jadi dimirip-miripin Ya Akhirnya Kemana-mana Wah Nisa Sabian Nisa Sabian Nisa Sabian Terlalu Ya itu Banyak yang pakai Ya Hampir semua orang pakai Nilainya jadi turun Iya sih Jadinya Jatuhnya tuh Kayak jadi pasaran Kita tuh kalau pakai pasaran Juga rada-rada gengsi Gitu Kamu tau Sekarang style-nya Ngikut-ngikut siapa? Enggak Ini kan lebih ke Ini ya Kita Kalimantan kan Sesirangan Jadi aku emang suka Pakai-pakai Baju-baju Sesirangan Gitu Setiap hari? Tidur Tidur Tapi selimutnya Sesirangan Totalitas ya Iya Oke ini Ada Teman saya juga Ini produk Yang membuat produk Muslimah Macem-macem sih Macem-macem Seperti yang di depan ini Oke Perlengkapan muslimah ya Perlengkapan muslimah Ini nih Ini apa ya Kita panggil orangnya aja deh Oke Langsung aja kita panggil Ibu Jurnia Boleh kita kasih Tunggu masa Selamat datang Assalamualaikum Silahkan duduk Silahkan duduk Silahkan duduk Mau minum apa? Jus aja Jus aja Jus aja Tolong kameranya Harus ramah Harus ramah Iya dong Tau kan Tolong bikin ya Kok saya Saya lengkan rumah Sombong ya Iya Ibu Jurnia ini Mbak dong Mbak dong Mbak ya Maaf Saya panggilnya Mbak Juni ya Siapa? Aina aja lah Oh Aina Karena brandnya gitu Brandnya Galeri Aina Aina Jadi Aina ini Dari nama Biasa kalau mama tuh Tidak jauh dari anak-anak Mbak Mama Aina Jadi Aina ini nama Putrinya ya Jadi Ibu ini Idenya dari mana Untuk membuat Galeri Muslimah Ini tadi Pertamanya sih Sama aja ya Galeri Muslimah Aina ini Jualan biasa Awalnya 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 Cuman Waktu itu Karena ketika Apa Tren Rajut datang Saya Orang termasuk Orang yang pertama Membawa tren rajut Ke Tabalong ini Jadi Yang Semuanya bahan Rajutan Iya Rajutan Ini semua Tapi bukan Rajut tangan ya Semuanya rajut mesin Jadi Apa Pas pertama Masuk ke Tabalong ini Alhamdulillah Langsung booming Kemudian Saya pasarkan di Instagram tuh Awalnya Biasa aja Jualan biasa aja Tapi kemudian Banyak orang-orang yang Berminat menjadi Agen Reseller Kok bagus sih produknya Kayak gitu Jadi Ulu minat jadi Reseller Nah itu Kayak apa caranya Nah Pas sudah itu Baru Ulu membuka Apa Keagenan Dan reseller Akhirnya dibikinlah Aina ini Jadi brand Jadi bukan Osor lagi Kayak gitu Jadi awal itu Cuma kayak Iseng aja Iseng aja Iseng aja Cuma karena orang Gitu kan Cuma nganggur Apa ya Daripada Gak ada kegiatan Jualan Eh ternyata Daripada Jadi bisnis Nah itu Betul Daripada Mak-mak ya Kebiasa Kenapa pilihannya Model rajutan Enggak bahan-bahan Apa Si orang Satin kah Atau bahan Jepang Korea Karena begini ya Dulu itu Kan kayak Inner jilbab Man set Orang sini Tahunya Man set Ya Hand shock Itu Biasanya bahannya Kaos Ya gitu Nah itu Sudah Tangan Itu kan Sudah Gak aneh Bahan itu Nah kemudian Tren Apa Rajut datang Tren rajut datang Jadi ya Sudah Saya juga Ikutan Akhirnya Betul saja Sekarang ini Rajut ini Sudah Bukan tren lagi Tapi sudah menjadi Pilihan bahan Jadi Orang Jadi insya Allah Ini Apa Jangka panjangnya Bagus lah Maksudnya tuh Usaha ini Karena Ini sudah menjadi Bahan pilihan lagi Bukan tren aja Bukan Rajut itu Biasanya kan Untuk Apa namanya Untuk Kayak jaket Sweater Gitu ya Bahan-bahan Bukannya panas ini Nah itu Betul sekali ya Sebagian orang Ketika pertama saya Berjualan tuh Ih panas Ngapain pake yang gitu Kan kesannya Kalau rajutan Betul sekali Apalagi ditabalong ya Betul sekali Lain gitu Kalau di Korea Nah kalau ini kan Makanya ini memang Tantangan terberat saya Pertama masyarakat rajut ini Terutama di Daerah castle nih Kan panas Nah akhirnya Gimana supaya Rajut ini diterima Selama ini kan Pasarannya nih Terutama yang Handshok Itu kan Yang bahannya Rajutnya gatel Mana yang handshok Mana bisa Kasih Contoh Nah yang ini tuh kan Biasanya bahannya kan Gatel gitu kan Panas Akhirnya saya mencari bahan Yang bisa Saya bisa pake ya Bisa bisa Bahan itu kan untuk cewek Ini cewek cowok Oh cewek cowok Jadi kalau cowok Biasanya buat naik motor Masukinnya disini ya Bener ya Aduh jadi gede Gak apa-apa Aman aja Oh ini bahannya bagus nih Jadi ini lebih Dia termasuk kartun Oh bahannya kartun Nah ini yang namanya Handshoknya bisa di zoom Tangan saya Ya di zoom Itu biasanya dipakai buat naik motor Supaya tangannya Oh ini ada lubang buat jempolnya Ada lubang buat jempolnya Mantap Ini handshok Ini handshok Iya ya Tangan gede kayak saya aja Muat ya Ini all size ya Itu all size Tapi karena Kan ini sebagai Bahwa saya itu fokus Membangun sebuah brand Jadi kan harus Brand tuh harus ada ciri khas ya pak Jadi Akhirnya saya mengeluarkan Dan ukuran handshok Ini ide saya sendiri Jadi Kalau pasarannya tuh kan Segini aja ya rata-rata Jadi saya mengeluarkan Yang panjang sampai sini Dan ini yang menjadi Ciri dulu yang menarik Di Aina tuh Jadi orang banyak Datang ke Osog Aina tuh Jadi sampai sini Panjangnya Kalau tadi yang sampai sini Jadi yang ini Jarang yang produksi Saya mau dong sampai sini Bisa-bisa Baju aja sekalian Jadi kerudung Jadi satu Iya betul Jadi kalau yang ini Yang menjadi ciri khas Dari Aina Jadi kalau kita tuh Kan kalau yang namanya Brand tuh Kita harus berinovasi ya Nah jadi Supaya Apalah kayak Harda dirinya nih Brand Aina tuh Apa sih Ya kita tuh Selalu ada inovasi Salah satunya ini Terus ada juga Kayak dulu pernah mengeluarkan Handshok seperti ini Ini maset ini Tanpa lubang jempol Jadi ini dikasih aksen Apa Hiasan aja Koi kancing ya Iya ini hiasan aja Biar gaul Kayak gitu Lebih manis Ini biasanya Anak-anak muda suka Kemudian kan Rame lagi nih Yang pakai handshok Lagi rame Sampai sini aja ya Iya Pendek aja Segini Dulu kan rame juga Kalau yang di kaos Itu yang jenis ring Kita juga bikin Kayak gitu Nah jadi Langsung Kita tuh berinovasi Ini handshok juga Handshok juga Semuanya Handshok Nah kayak gini Jadi kan Lagi rame yang ke jari tengah Kayak gini Lebih feminim Jadi ketutup ya Sampai-sampai Ini punggung tangan ini Buat naik motor Kayak kemana-mana Nah ini sebagai Ini buat saya ngojek Juga bisa nih Wah bisa Kok ngojek ya Sambilan Ujaka online Iya ibu ini Kalau boleh tau Sejak-sejak kapan Mulai usaha Online Untuk Apa Ujaka galeri ini Ini sudah Satu tahun setengah Satu tahun setengah Jadi dari tahun Dari tahun 2018 Awal Tergolong baru ya Ini produk Produk Dibikin sendiri Atau Ada Fabriknya Ada tukang jahitnya Kayak gitu Gimana Nah ini Kalau Aina ini Ini Bahwa Sedikit saya jelaskan Gak apa-apa kan Jadi Kita nih Nah seperti saya Orangnya kan Saya gak bisa apa-apa lah Maksudnya tuh Menjahit gak bisa Maksa sih gak bisa apa-apa Maksudnya tuh Menjahit gak bisa kan Masa gak bisa Jadi saya gak bisa Kalau berbisnis Apa Usahanya Kayak makanan Itu gak bisa Akhirnya saya berpikir Gimana sih Orang-orang yang Seperti saya Gak punya Gak terlalu banyak Ahlian tuh Tapi tetep bisa Berbisnis Nah ini adalah Dengan cara Memanfaatkan Kan banyakan Konveksi-konveksi Kayak gitu Mereka Nah konveksi-konveksi Itu kan bisa Membuat Apa yang kita inginkan Misalkan produk yang Seperti Apa yang saya bayangkan Kayak gitu Bisa kan bikin ini Bisa Nah udah Itu kan jadi brand kita sendiri Seperti itu Yang penting Ada ciri khas Jadi kayak ini kan Cuma di Aina Ya udah Itu berarti Aku melipatkan Aina Kayak gitu Jadi Ini memang Saya tidak produksi Secara langsung Karena ini memang Butuh keahlian ya Walaupun tuh Pake mesin juga Orangnya khusus Udah gitu Tidak ada disini Jadi Ini saya pesat Dari konveksi Tapi semua desainnya Saya menentukan Itu jadi Gak mesti selamanya Kita harus Bikin sendiri Kita bisa Kerjasama Dengan produsen Ya Kemudian kita branding Betul Jadi kita gak perlu Apa namanya Pusing-pusing Misalnya kita gak punya Keahlian nih Ya Ada yang bisa bikin Tapi kita Cukup bikin Merknya aja Kita branding Ya Nanti kita akan bahas Lebih Lebih mendalam lagi Makanya jangan kemana-mana Tetap di Duit dunia Wirausaha Tabalong Yang muda Yang berwirausaha Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.